Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayu Syahriani NPM 1914-151033 Dari jurusan kehutanan Angkatan 2019 Fakultas Pertanian Universitas Lampung Baiklah disini Saya akan membahas tentang Hasil penelitian dari Jurnal Agromed yang berjudul Hubungan iklim mikro Dengan bahan organik tanah Dan emisi CO2 Dari permukaan tanah Di hutan alam Ada pun yang ingin saya bahas disini Yaitu pendahuluan Metode penelitian Hasil dan pembahasan Serta kesimpulan Baiklah langsung saja Ke slide yang pertama yaitu pendahuluan Terdapat latar belakang Yaitu 1. Terganggunya siklus CO2 Karena ketidakstabilan iklim global 2. Proses pembentukan CO2 Terkait sistem metabolisme tanah 3. Pengaruh iklim mikro Terhadap laju emisi CO2 4. Kurangnya emisi CO2 Permukaan tanah hutan tropis 5. Kandungan CO2 Mempengaruhi tumbuhan di atasnya Hutan sendiri berperan penting Dalam menjaga kestabilan iklim global Karena kemampuannya Menyerap CO2 melalui Proses fotosintesis Suhu dan kelembaban tanah Merupakan dua faktor penting Yang menentukan respirasi tanah Respirasi tanah Juga dipengaruhi oleh jenis tumbuhan Yang hidup di atasnya Selanjutnya yaitu Tujuan penelitian Penelitian ini bertujuan Untuk 1. Mengetahui Hubungan iklim dan bahan organik tanah Dengan emisi CO2 Dari permukaan lahan 2. Untuk mengetahui Indikator yang baik pada tanah Atau lahan yang akan digunakan 3. Untuk mengetahui Hubungan antar faktor-faktor iklim Selanjutnya yaitu Metode penelitian Pada metode penelitian Yang pertama Kita menentukan lokasi Yang akan dilakukan penelitian Lokasi tersebut yaitu Terdapat pada Tanam Taman Nasional Lore Lindu Hutan Baba Haleka Kecamatan Lore Kabupaten Poso Yang kedua Menentukan sampel Ditentukan berdasarkan jenis tutupan Kanopinya Yang ketiga Mencari jumlah sampel Dengan rumus Yang ada pada gambar berikut Yang keempat Melakukan pengamatan Menggunakan alat Sebagai berikut Yang keenam Melakukan pengambilan data gas Yang dilakukan sebelum ruang sampel Tertutup Untuk analisis CO2 Setelah ruang sampel gas ditutup Dilakukan pengambilan sampel gas CO2 Setelah 6 menit Selanjutnya Data yang diperoleh digunakan Untuk membandingkan data respirasi tanah Pada kedalaman tertentu Pada slide selanjutnya Terdapat hasil dan pembahasan Pada tabel berikut Rata-rata flux CO2 Dari berbagai tipe bukaan kanopi Terdapat 3 pengukuran Yaitu 1 Pengukuran pada berbagai posisi Tipe tutupannya Yaitu Kanopi tertutup 1 Altitude tinggi Kanopi tertutup 2 Altitude rendah Kanopi menengah Dan kanopi terbuka Flux CO2 Yaitu 285,5 304,2 403,1 447,6 Pengukuran selama 12 jam Tipe tutupannya Yaitu Kanopi tertutup Dan kanopi terbuka Pada pengukuran selama 24 jam Tipe tutupannya ada 3 Yaitu Kanopi tertutup Kanopi menengah Dan kanopi terbuka Dari tabel berikut Diperoleh rata-rata hasil pengukuran Yaitu 299,2 Tipe pengukuran Dengan jenis kanopi 1. Kanopi tertutup Yaitu 90-100% High Altitude 2. Kanopi tertutup Yaitu Low Altitude 3. Kanopi menengah 70-80% 4. Kanopi terbuka 50-60% Contoh lahan tersebut Yaitu 1. Kanopi terbuka 329,33 Sampai 375,77 MgCO2 M2H Pada kanopi menengah Yaitu 213,30 Sampai 403,8 MgCO2 M2H Yang ketiga Kanopi tertutup Yaitu 209,24 Sampai 304,18 MgCO2 M2H Dan 24 jam Terdapat 2 Gambar Yaitu Sebagai berikut Bisa kita lihat Ini Profil Diurat Emisi CO2 Pada Grafik A Yaitu Pengukuran 12 jam Dan Grafik B Yaitu Pengukuran 24 jam Pengukuran Emisi 12 jam Dan 24 jam Memiliki Tipe Tutupan Berbeda Membuat Flux CO2 Keduanya Memiliki Jumlah Yang Berbeda Per MgCO2 M2H2 Pengukuran Ini Ada Pada Tablet 1 Rata-rata Flux CO2 Dari Berbagai Tipe Bukaan Kanopi Selanjutnya Yaitu Pengukuran Profil Di Ural Suhu Tanah Pada Gambar Tiga Menunjukkan Profil Di Ural Suhu Tanah Kedalaman 10 cm Pada Grafik A Yaitu Pengukuran Selama 24 jam Dan Pada Grafik B Selama 12 jam Perubahan Suhu Yang terjadi Tidak Terlalu Jauh Hanya 1 Sampai 1,5 Derajat Celcius Dengan Perubahan Iklim Yang Spesifik Membuat Perubahan Itu Semakin Jelas Pada Pengamatan B Selanjutnya Yaitu Pengukuran Kandungan Bahan Organik Dan C Organik Kandungan Bahan Organik Dan C Organik Tentu Saja Dapat Dipengaruhi Dari Tipe Tutupan Semakin Tertutup Tipe Tutupan Dan Lama Pengukuran Mempengaruhi Kandungan Bahan Organik Dan C Organik Yang Semakin Besar Jika Dibandingkan Dengan Tipe Kanopi Terbuka Pada Tabel 2 Hubungan Bahan Organik Dan C Organik Hasil Pengukuran Ada Tiga Tipe Pengukuran Yaitu Multiposition Yang Kedua 12 Jam Yang Ketiga 24 Jam Rata-rata Yang Diperoleh Yaitu Bahan Organik Sebanyak 3,90% C Organik 1,06% Pengukuran Hubungan CO2 Suhu Tanah Multiposition Dan Waktu 12 Dan 24 Jam Pada Gambar Ini Menunjukkan Hubungan Flux CO2 Tanah Dan Suhu Tanah Pada Grafik A Pengukuran Multiposition Dan B Pengukuran 12 Dan 24 Jam Suhu Tanah Tentu Berpengaruh Pada Hasil Yang Akan Diukur Karena Semakin Tinggi Suhu Akan Semakin Banyak CO2 Yang Dihasilkan Selanjutnya Terdapat Pengukuran Hubungan Suhu Permukaan Dan Periode Pengukuran Gambar Ini Menunjukkan Hubungan Flux CO2 Tanah Dan Suhu Permukaan Tanah Pengukuran Pada Berbagai Posisi Pada Grafik A Yaitu Periode Pengukuran 12 Jam Dan Grafik B Yaitu Pengukuran Selama 24 Jam Pengambilan Hasil Pengukuran Menunjukkan Waktu Juga Mempengaruhi Stabilitas Terlihat Pada Pengukuran 24 Jam Selanjutnya Yaitu Pengukuran Flux CO2 Dan Kelembaban Tanah Selama 24 Jam Pada Gambar Ini Terdapat Grafik A Yaitu Hubungan Flux CO2 Tanah Dan Kelembaban Tanah Periode Pengukuran 24 Jam Dan B Periode 12 Jam Kelembaban Pada Pengukuran 12 Relatif Kurang Stabil Dibandingkan Pengukuran 24 Jam Baiklah Kesimpulan Dari Penelitian Ini Yaitu 1 Faktor Iklim Mikro Suhu Tanah Suhu Permukaan Tanah Kelembaban Tanah Dan Suhu Udara Berpengaruh Terhadap Laju Emisi CO2 Dari Permukaan Tanah Pada Masing-masing Tutupan Kanopinya Yang Kedua Yaitu Pengukuran Iklim Mikro Tanah Dengan Intensitas Kedalaman Yang Berbeda-beda Dapat Dilakukan Untuk Melihat Profil Tanah Setiap Kedalamannya Sesuai Dengan Kanopi Yang Diamati Dan Yang Ketiga Yaitu Perubahan Emisi CO2 Karena Ketidakstabilan Iklim Yang Ada Dan Faktor Iklim Tersebut Akan Menunjukkan Hasil Yang Beda Pada Saat Dilakukan Pengukuran 12 dan 24 jam Demikianlah Yang Dapat Saya Sampaikan Lebih Kurangnya Saya Mohon Maaf Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh